Intro Saudara mantan Panglima TNI Gantot Murmantio mengklaim penggantian dirinya sebagai Panglima akhir 2017 lalu berkaitan dengan kebijakannya mengharuskan jajaran TNI menonton film gerakan 30 September PKI Klaim Gantot disampaikan dalam suatu forum diskusi secara online Menurut Gantot saat itu ada seorang anggota partai yang mengingatkannya untuk membatalkan niat itu Namun Gantot bersikeras karena melihat kemunculan kembali PKI di Indonesia Saat saya jadi Panglima TNI saya melihat itu semuanya Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30 SPKI Pada saat itu saya punya sahabat Dari salah satu partai Saya sebut saja partai PDI Menyampaikan Pak Gantot Hentikan itu Kalau tidak pasti Pak Gantot akan diganti Saya bilang terima kasih Tapi situ saya gas Karena ini adalah benar-benar Berbahaya Dan memang benar-benar saya diganti Sementara itu pihak istana membantah klaim Gantot Nurmantio Jika ia diganti sebagai Panglima TNI Karena instruksi pemutaran film G30 SPKI Kami kutip dari laman kompas.com Tenaga ahli kantor staf Presiden Doni Garal Adian menyebut Pergantian Gantot adalah pergantian rutin Karena berakhirnya masa jabatan Ia juga menyebut Terlalu jauh dan agak kebablasan Mengaitkan pemutaran film G30 SPKI Dengan pencobotan beliau Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad Tidak ingin berasumsi Mengenai pemecatan mantan Panglima TNI Gantot Nurmantio pada 2017 lalu Dasko berpandangan Tidak ada larangan ataupun paksaan Untuk memutar film G30 SPKI Sementara anggota fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Pernyataan Gantot sebagai sikap Yang tidak menunjukkan seorang satria Kalau terkait isu antara Apa namanya ajakan menonton Dan kemudian pemecatan Saya pikir saya tidak mau komentar ya Karena kita tidak mau berasumsi Namun soal nonton film G30 SPKI itu Itu juga kan film juga tidak dilarang Dan memang Apa namanya Untuk momen-momen Yang khusus Yang kita anggap khusus ya Karena itu sejarah Ya boleh saja masyarakat Mau nonton boleh Enggak mau nonton juga boleh Karena itu tidak ada larangan Tapi juga tidak ada keharusan Pernyataan yang terlalu melankolis lah ya Terlalu melo gitu Bukan sikap satria Seharusnya pada saat itu Pada saat beliau Masih aktif sebagai panglima TNI Beliau memiliki banyak instrumen Untuk mencari tahu Benar enggak PKI itu ada Gerakan PKI itu ada Gitu ya Atau kader-kadernya memang benar ada Nah Kemudian Ketika beliau sudah menjadi Purnawirawan Ya Beliau kemudian Menghembuskan PKI Gaya Baru Apa segala macam Itu kan jadi enggak elok Gitu ya Terima kasih